ini guys, ini bikin apa bang? bikin adonan nih adonan, masih banyak kan? ini jadinya satu kilo, satu kilo, oh bawahnya sekilo-sekilo udah ditakar gitu ini sih lebih, ini apa nih bang? harus bagi dua ini, oh bagi dua, enggak ini udah satu kilo udah sama gulanya udah campur sama gula ini? sama gula udah campur, gula putih, gula putih, gula putih, apa, terigu sama gula putih, gula putih, gula putih, terigunya berapa? sekilo ada? enggak, setengah, setengah, gula putihnya? setengah, setengah-setengah, jadi sekilo kadang gula putihnya kita ngikutin aja, ntar kalau ngembang gitu, ditambah lagi, kalau kurang ngembang gitu, kalau ini masuk semua itu ada sekilo? ini kurang, pum beras ya itu? iya, 500 gram, setengah, setengah kilo ya? iya tepung beras, setengah-setengah berarti ya, tepung berasnya setengah, teriguanya setengah, gulanya setengah, setengah gula nggak secukupnya sih harusnya, kita ngikutin itu dulu, ngikutin, ntar digoreng dulu, coba dulu nih satu, kalau bagus, terus saya tambah lagi gulanya gitu oh, yang bikin megar itu dari gulanya? gula putih gula putih gula putih kita adukkan dulu airnya jangan langsung banyak, sedikit-sedikit aja sedikit-sedikit ya gulanya ya, eh airnya bukan gulanya, airnya sedikit-sedikit, jangan banglak gula putih kocek lagi kocek lagi Rigu per karungnya iya? iya kan, pilihnya 1 bal gitu ya 25 kilo, itu harganya 200an itu ada seribu kan? 25 kilo itu ada seribu? iya, kurang lebih lah segituan 200 lebih sih 200 juga itu, kalau satu karung, buat 8 cabang habis? setelah hari ada 1 karung lebih lebih 2 karung 2 karung 1 cabangnya aja, sedikitnya 5 kilo gitu ya kalau satu minggu sudah berapa? sudah berapa? 1 minggu lebih banyak ya? lebih banyak ini kalau yang lain, sabtu minggu juga, kayak cincin sama donatnya lebih dilebihin mah? dilebihin, lebih banyakin juga itu itu kalau kotor sampai 1,5 sampai 2 juta sampai 2,5 kalau belum 1 paling 1 itu kotor kotornya 1 juta gula merahnya jangan lupa oh ini gula merah perbandingannya berapa? perbandingannya secukupnya sih kita lihat dulu gitu loh berapa segeri juga kayaknya cukup kalau gula merah ada secantum secantum ini loh hmm kalau pakai kayu ini enak jadi nggak nentes-nentes gini itu adonannya harus encer apa ya? iya harus encer jangan lupa pakai garam pakai garam ya? pakai garam ya? cukup sih aduh masih kurang air kurang air kurang air kurang air berarti tinggal goreng emang goreng ini ini manasin dulu ini manasin dulu oke oke nah mam mau bikin apa kita mam? ini kita mau bikin cucur cucur ini coba lihat saya udah mulai mulai gimana ini terlalu panas nih kayaknya nih om om kalau minyak sendiri nggak boleh terlalu panas terlalu panas jangan dingin jangan terlalu panas nih nah gimana nih cara bikinnya nih? gitu tuh lah udah oh ini pake apa ini? ini cetakan kue cetakan kue ada di toko-toko kayak gini? oh banyak apa bekasutup parfum apa gimana? bukan cetakan kue khusus ada emang ada? harus pas ya harus pas jangan dikurangin jangan dilebihin kalau lebihin luber luber berapa lama biasanya? enggak, enggak terlalu lama ada lima menit matangnya ini? enggak nyampe enggak matang sih oh udah matang udah gitu dong bentar nih matangnya tangkat susuk ya kayak bikin burayat enggak jauh beda enggak jauh beda enggak jauh beda ya enggak jauh beda enggak jauh beda oh ini di sini apa namanya ini? ini cucur cucur yang mirip-mirip upol gitu ya emang jadi mungkin istilah dari cucur itu bikinnya dicucurin gitu dicucur gitu dicucurin jadi cucur mungkin begitu mungkin ternyata simpel sih ya? simpel simpel jalanan tradisional ini emang ya? simpel nung simpel nung simpel nung simpel nung coba bang, pelan-pelan bang seh 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 satunya berapa Mas? 1 harganya 1.2 1.2 1.2 aja lah ini ada sehari berapa kilo baru? 5 4 ke hari Sabtu minggu itu lima ada ngemen kalau-kalau stiloi jadi berapa kurang lebih hitung-hitung kotornya ya 70-70 kg-70 gigi nyangin kebangin nih jurnian begini jadi begini jurnian jadi ngeburajot pinggir gitu Oh keberatan bapak kalau anginnya silinya kompornya kena angin jadi kompornya juga harus diatur kalau Sabtu bawa berapa 6 kg kira Sabtu minggu Sabtu minggu halilipur pokoknya halilipur juga ya kalau ada di jasa sudah man kan kalau misalnya setiwal jadi 70 tuh modalnya ada 50% misalnya Rp70.000 modalnya Rp30.000 kalau usaha begini 40-30 kurang lebih 40-30 yang menyenangkan maka gitu 40-30 ya kurang lebih lah 30-an kadang lebih 40-an ada berapa cabang kalau di Bogosi ada 8-8 di Bogor semua Jakarta juga ada Jakarta juga ada Jakarta berapa kebang udah biasa nih jualan kayak gini kalau mulai usaha kayak gini 10 juta 10 juta buat modal di awal nggak bagi awal soalnya ini nih Oh ini stainless ya bukan bahasa besi Oh besi yang bagusnya ya Sporty eh mohon maaf nih dengan abang siapa nih dengan saya tahu enggak ya Bungirsa bang Yudi ini jualannya ada apa aja sih ini cucur 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 dikucur-kucur jadinya cucur Oh jadi prosesnya dikucur-kucur jadi cucur Oh ini cucur ya iya jajanan tradisional ya jajanan kedua tadi bang Yudi bawa berapa kilo ya kurang lebih ini lima kilo lima kilo hari Sabtu Bisa lebih bisa lebih naik sekilonya tadi hampir 70 ya jadinya ya sekilonya satunya berapa sepipu satunya yang sedikitnya aja gitu 70 lah padahal mah lebih kadang bisa lebih bisa bisa nyampe 100 gak nyampe nyampe kalau ini apa nih ini Donat Kampung Donat Kampung namanya apa cincirnya kalau di Jakarta kalau di Bogor tetap aja kue ali kalau di Jakarta cucur kalau enggak salah oh kue cincin kalau di Bogor kue ali ini kalau kue ali bahan dasarnya apa sih bang bahan dasarnya sih ketan oh ketan sama gula enggak pasti dong manis kan itu jelas ini bang kalau yang ini produksinya di rumah ya produksinya di rumah produksinya harus supply nya ke quality day mana ini iya untuk supply day itu untuk supply 8 cabang tadi itu iya jadi di rumah nanti di 8 cabang dikirim sama donat juga sama tapi kalau misalnya kayak gini udah di ini enggak misalnya abang jatahnya terini berapa gitu 200 200 200 kalau ini ini bergope 400 400 kalau ini mainnya di adonan ya di adonan adonan 5x 70 aja gitu iya betul iya 50 wah itu sih maksudnya mucung 50 aja mucung aus hai guys nih cari saya di dalam japs kebawang jati jangan lupa mampir kesini ya itu bang judi harapan kedepannya buat usaha ini apa nih Bang ini Ya, banyaklah cabang-cabang di mana-mana Untuk melebarkan sayap Ada nggak bang question motivasi nih buat teman-teman kita lagi nonton video ini bang? Motivasinya ya Harus bangun tadi pagi Tadi juga lagi nih Tagunya harus pagi Jangan tidur mulu